Dalam sebuah bisnis, karir, dan profesi ada yang namanya mastermind Mastermind itu kalau boleh dibilang adalah dalang atau orang yang mengelola, mengatur, dan bahkan membuat pola permainan Begitu juga dengan dirimu, kamu harus memiliki mastermind atau bahkan dirimu sendiri yang menjadi mastermind Kamu harus memiliki pola permainan yang sulit ditebak oleh kompetitormu Kamu harus memiliki pola-pola yang tidak terbaca, tetapi memiliki metode-metode dan strategi yang ampuh, tajam, jitu, efektif, dan efisien Hal ini kenapa? Hal ini agar kamu bisa tetap on the top Kamu bisa tetap memiliki bisnis, karir, profesi yang sulit ada saingannya Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada yang mencoba meng-copy-paste dirimu, itu akan sulit Dan sekalipun bisa, mereka akan kelelahan untuk terus meniru Karena strategimu, metodemu itu sulit terbaca dan hanya kamu yang tahu Juga, ketika kamu memiliki rencana besar, memiliki visi misi yang besar Dan itu adalah obsesi pribadimu Simpanlah di dalam dirimu sendiri, kenapa? Karena agar orang lain tidak bisa menebak arah dalam dirimu Ya, kalau kita lihat di Squid Game, ini adalah seorang mastermind yang mengatur permainan sedemikian rupa Mastermind ini memiliki rencana cadangan bukan hanya satu, tetapi sampai tiga, sampai lima Ketika pola permainan itu sudah tertebak oleh peserta lainnya Atau oleh peserta, dia akan segera mengganti permainannya menjadi radikal Menjadi sangat tajam, sangat tidak terbaca dan bahkan staffnya sendiri tidak mengetahui Nah, hal ini yang perlu kamu lakukan agar memiliki hal-hal yang tidak perlu diungkapkan oleh kesemua orang Hanya dirimu yang tahu Oke, jadilah mastermind dan atur pola permainan bisnis, karir, dan profesimu